Oke, hello guys, welcome to my channel Hari ini kita bakalan bahas update Terbaru sneak peek Roblox, sorry, kalau Roblox Bloxfleet update ke 20 Sneak peek, dan ya Kita langsung aja guys Ke pembahasannya, let's go Oke, mungkin sebelum lanjut boleh kasih like, subscribe And share ke temen-temen kalian, dan Mungkin ini bakalan jadi series baru gue, karena ya Why not gitu, dan ini Updatenya keren banget guys, beneran Dan nonton sampai habis deh Oke, mungkin Orang-orang Indo, itu dikit banget Yang bikin video ini, pembahasan update 20, dan kebanyakan Itu orang luar negeri, by the way Mungkin ya Gue gak mau ngejek kalian, tapi Mungkin orang Indo Gak bikin tuh karena Kebanyakan udah bahas, gitu Gue gak tau, tapi Gue bikin juga tuh karena mungkin Ada yang gak tau bahasa Inggris, jadi ya Gue bantu bahas aja lah ya Oke, kita masuk ke foto yang pertama Disini, ini kayaknya foto Oh iya, BTW Semua sih, nanti di update 20 itu Bahkan di revamp semua Dan ini udah ada fotonya, jadi Kemungkinan update-nya itu antara 2-3 bulan, atau gak 2-5 bulan lah, itulah Soalnya update ini big gitu, jadi Kita gak bisa berharap Bentar update-nya langsung Luar muncul gitu, gak bisa Kita harus nunggu emang Dan ini Ini kemungkinan ada di versi Yang pertama level 30 Yang Pirate Island Yang ada Boss buggy itu Nah ini mungkin aja di versi Gue kurang hafal Tapi katanya orang-orang tuh Di second sih Kalau di second sih Gue kurang tau Di sebelah mananya Tapi ini Keliatannya di versi ya Dan kita bahasnya Dikit-dikit aja Gak usah terlalu banyak Dan by the way Detailnya ini Lumayan bagus guys Kan bisa liat sendiri Dari warnanya Dari Ini Detail-detail kecilnya Kayak gini loh Kan bisa liat sendiri Detail-detail kecil disini Itu literally ada Jadi Kita lanjut aja Wait Oke Ini foto kedua Ini haunted ship Salah satu tempat Di haunted ship Kok gak tau ini bagian mananya Tapi ini bener-bener Bagus guys Kenapa kok Gue bilang bagus banget Pertama kan bisa liat Disini ada kaca Kaca buat window Window tuh bahasa Indonesia nya apa sih Kalau gue lupa Ya pokoknya kaca lah Buat ngeliat keluar gitu Tapi ya gak detail gitu Dan disini ada kayu Kan bisa liat detail-detail kecilnya Disini banyak detail-detail yang Kecil banget Tapi Block Street itu mau nambahin Kan yang update 15.3 Sampai update 18 S19 S19 itu Kan gak ada Sampai dari awal update Sampai update 19 Itu masih belum ada detail-detail kayak gini Dan ini pertama kalinya ada guys Pertama kalinya Game Roblox Itu bener-bener detail Emang udah Kita pernah ngeliat game-game bagus Yang berat banget Di Roblox Grafiknya keren Tapi Kalau misalnya gue bilang Gak sedetail ini Block Street ini detail banget Kalian bisa liat ini Di atas nih Ada kayak Apa ya Kayak fan gitu gak sih Kayak fan gitu Dan disini ada warna-warnanya Warnanya keren nih Terus kalian bisa liat nih Kayunya Kayunya nih Jarang banget Ada game yang Bikin detailnya segini Terus Nih garis-garis Terus ada kayak Kotoran gitu Keren sih Warnanya juga jelas gitu Diliatnya Oke kita lanjut lagi Sorry guys Gue gak bisa bandingin Gue gak bisa bandingin ke game Ini nanti bakalan nama banget Gue hasil ngeditnya Kalau misalnya Gue masuk ke game Dan bandingin guys Oke kita lanjut Ini foto di second see Factory ya guys ya Bener ya Iya ini Factory Ini Factory Kalian bisa liat sendiri Disini kayak ada Pipa gitu Yang kayak di Factory Bener ya Seinget gue Ada ya pipanya Seinget gue Seinget gue Dan ini Factory Kalau misalnya kita bisa liat Detailnya Sedikit ya Kalian bisa liat Disini Ini tuh di belakangnya Backgroundnya tuh ada laut Nih disini juga ada laut Kayak ada air gitu Disini ada air Jadi Mungkinannya nanti Factorynya itu terpisah Dari cafe Gak deket cafe lagi Sekarang mungkin Bisa lebih jauh dari cafe gitu Tapi gue gak tau Tapi ini keren sih Bentuknya guys Keren Bener 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 Gue suka banget detailnya Kalau misalnya kalian mau liat Ini kan bisa ke Twitternya Bloksreet ya Kalian bisa langsung kesitu Kalau mau liat dengan detail Jelas gitu Keliatannya bagus banget guys Emang Kalian harus liat Ini sih Emang sih Di Twitternya Langsung Officialnya lah Oke kita lanjut Ini Ini Tempat yang paling gue suka Guys Kenapa kok gue suka Kalian bisa liat disini Ini 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 Warna nya tuh bagus Emasnya tuh emang Bener-bener Keliatan Detailnya tuh kayak Di real life Mungkin aja Grafiknya Roblox Ini gak Se HD Game Yang Kayak Apa ya Samurai Samurai Z Mungkin enggak Tapi ini detail Bloksreet cuman menang Di Ya bukan cuman sih Bloksreet menangnya Di update 20 Itu di detailnya Guys Orang-orang sukanya Sama detail Sama Warna-warnanya Ini bagus Dan nanti Kayak ada sistem Yang dirubah gitu Sama Bloksreet Dan ya itu Itu semua fotonya Bukan semua sih Masih ada yang lain Di atas Dan ya Kalau misalnya Kalian bisa sadar Di foto ini Bloksreet itu Bakal jadi game RPG Dari warnanya Kan bisa liat dari Ya dari update-update Tanya Dari Artelisannya Itu kayak Bener-bener Kayak RPG Dan ada satu masalah Gue kurang suka Sama RPG gitu Tapi keren update-nya Mungkin aja gue Bakal sering main RPG Setelah ini Tapi gak tau Tapi ini bener-bener Keren Kalau misalnya Dibikin RPG Terus ada cerita-ceritanya Berarti ini keren banget Tapi Kayaknya gak mungkin Ada ceritanya Gue tuh cuman pingin Sistem PVP di Bloksreet Itu jangan diganti Kalau diganti Udah sih Diambil lebih Gak enak Wah itu sih guys Pokoknya kalau diganti Lagi Sistemnya tuh Jadi gak enak Ini bagus ya Ini tempat buat Enchantment Keren sih Warnanya Kita semua suka Dan ini Bentuk buahnya Kayaknya juga dirubah Bentuk buah gambarnya Ini bakalan dirubah Ini lebih detail Ini bakalan liat Kayak ada warna Putih gitu Yang kayak Esnya mencair gitu Keren Kita lanjut Dan ini Yang mau gue bahas Disini ada Scroll Jadi disini Ini kayak Upgrade-upgradenya Kan bisa liat Disini Bisa gue zoom Nah jadi Blowfit ini bilang Ini buat upgrade Jadi Semua Item ini Buat upgrade Scroll Scroll ini Mungkin aja Ini bakal Nyambung Ke Curs Dual Katana Ini premium Scroll Ada mythical Scroll Legendary Ini kalau Misalnya Dibuat upgrade Bahkan keren Guys Soalnya Kalian bisa Lihat sendiri Ini kayak Keren Bentuknya Gitu Eh Bentar Gue reset dulu Eh Wait Nah Ini keren banget Guys Gue suka sih Sama Ini Sama Bentuknya Ini kayak Buat upgrade Pedang Atau Nggak Nanti Selain Dibuat upgrade Pedang Nanti Kita bisa Bikin Pedang Pake Scroll Ini Ini Wow Atau Nggak 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 Penasaran Kalau Misalnya Kalian Lihat Disini Taf Zoom Lihat Disini Blog Street Itu Bilang Visual Rewards Jadi Dragon Sama Control Ini Visualnya Diganti Atau Abilitiesnya Seharusnya Direfarm Juga Katanya Orang-orang Itu Bakal Direfarm Terus Katanya Blog Street Cuman Visual Rewards Doang Lo Lo Tau Bener Bener Nggak Bakal Direfarm Atau Nggak Cuman Blog Street Cuman Bilang Visual Rewards Gitu Kalau Emang Bener-bener Di Rework Sih Bakalan Keren Dragon Sama Control Guys Percaya Oke Kita lanjut Lagi Oke Kita Sini Oke Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Lihat Disini Itu Ada Colosseum Ya Kan Tau Lah Colosseum Warnanya Apa Disini Ada Menderah Ini Kayak Jembatan Gitu Jadi Keren Ya Second Si Ini Mungkinan Second Si Soalnya Ada Tembok Disini Tembok Ini Colosseum Tembok Yang Besar Kalian Tahu Dan Ini Kemungkinan Besar Antara Third Sea Atau Second Sea Gue Jadi Mikir Lagi Ini Soalnya Disini Ada Pond Besar Banget Kayak Grit Tree Nih Gue Tunjukin Nah Nih Kan Bisa Lihat Nah Itu Kemungkinan Besar Itu Green Tree Kalau Nggak Itu Green Zone Cuman Kalau Misalnya Green Zone Dibikin Kayak Gitu Sekarang Pokonya Itu Jadi Gila Kayaknya Game Ini Bahkan Berat Banget Kayaknya Mungkin Sekarang Yang HP Nya Udah Nge-like Game Ini Nanti Makin Nge-like Lagi Gitu Nggak Nggak Bisa Dan Semoga Gue Cuman Berharap Biar Nggak Nge-like Gitu Enak Kemainnya Gitu Dan Ini Twitter Cuts Ya Bentuknya Cuman Ada Tambahan Background Doang Cuman Lebih Detail Daripada Yang Sekarang Sekarang Cuman Kotak Kecil Gitu Jadi Nggak Enak Gitu Dilihat Nah Ini Congrats Cuget Mungkin Mungkin Anja Kalau Misalnya Kalian Digif Nanti Kan Ada Notifikasi Begini Atau Nggak Guys Atau Nggak Kalau Misalnya Kalian Beli Bakalan Ada Notifikasi Kayak Gini Ini Keren Bener Bener Keren Block Street Emang Detail Ngasihnya Kalian Misalnya Lihat Disini Dragon Dikasih Warnanya Bagus Dragon 10x10 Terus Leopard Nya Bagus Warnanya Kalian Bisa Lihat Sendiri Terus Ini Fragment Jadi Detail Jadi Bentuk Fragment Beneran Terus Disini Ada Uang Belly Belly Terus Kalau Misalnya Kalian Lihat Lebih Detail Kalian Bakalan Lihat Disini Ada Tulisan Leopard Freed Di belakang Sini Gak Keliharkan Keliharkan Latu Dikit Di sebelah Sini Ada Soul Freed Disini Kilo Disini Ada Smug Freed Dan Di bawah Itu Ada Harga Ada Harga 75 Robux Apakah Nanti Udah Update Kita Bakalan Bisa Beli Freed Tapi Gak Permanen Jadi Cuma Freed Yang Buah Buah Biasa Yang Bisa Dibuat Treat Itu Bakalan Jadi Keren Dan Currency Ini Kayak Bisa Beli Uang Kayak Sama Kayak Sekarang Dan Disini Ada Booster Buat Upgrade Ini XP Produksi Ini Mungkin Aja Game Pas Dan Feature Ini Gue Gak Tahu Apa Ini Gue Gak Tahu Feature Itu Fungsinya Buat Apa Cuma Yang Masih Jadi Kemungkinan Produk Itu Pasti Bakalan Jadi Game Pas Kita Next Ini Ini Pasti Bikin Berat Buat Mobile Leaser Beneran Kalian Bisa Lihat Sendiri Disini Ini Factory Ini Factory Eh Sorry Factory Ini Lab Ya Kalian Lab Tahu Lab Buat Treat Dan Ini Hot And Cold Ini Lab Bayangin Oh My God Ini Hot Ini Cold Kita Nggak Dikasih Tahu Foto Cold Hot Tapi Cuma Dikasih Tahu Cold Doang Wah Gue Menasaran Nanti Bentuk Boss Gimana Ya Buka Dibikin Lebih Detail Gue Nggak Tahu Situ Yang Jelas Ini Keren Detail Banget Dan Disini Langit Kelihatan Keren Kelihatan Keren Waduh Gue Bisa Ngomong Apa Apa Sih Kalau Kayak Gini Beritanya Jadi Disini Ada Foto Foto Tempat Mungkin Ini Di Tengah Tengah Kemungkinan Besar Bahkan Divorsi Asinya Kita Udah Dikasih Tahu Kayak Video Gitu Loh Video Asih Tahu Tempat Gini Tapi Gue Lupa Lagi Tempat Tempat Video Dan Gue Ingat Ada Admin Yang Ngasih Video Showcase Tempat Bukan Full Sosial Ini Ada Isi My Profile Allies And Lookup Yang Gue Tahu Cuman My Profile Profile Kita Bisa Tahu Di Blog Suite Dan Ini Allies Allies Mungkin Buat Crew Oh Nggak Sorry Allies Dan Ini Ada Lookup Lookup Ini Gue Nggak Tahu Apa Mungkin Nanti Ada Fitur Kalau Misalnya Kita Mau Kayak Nge-add Orang Itu Biar Lebih Gampang Kita Pakai Lookup Gitu Mungkin Gitu Loh Disini Levelnya Juga Keliatannya Bagus Disini Tapi Nggak Ada Update Buat Colosseum Perasaan Tadi Ada Disini Ada The Golden Dragon Title Tahu Tapi Ini Title Ada Title Baru Nanti Ada Tulisan Buntinya Kita Berapa Nen Ya Itu Kayaknya Iya Nah Ini Dark Crew Pirate Sekarang Ada Sekarang Ada rank Nya What Rank Ada rank Nya Sekarang Admin Mungkin Ada Member Admin Terus Ada Owner Mungkin Aja Kapten 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 Jadi Kita Bisa Tahu Kapten Siapa Ketan X Oke Disini Cafe 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 Dulu Gila Jelek Baut Kayaknya Jadi Bagus Loh Meniat Sendiri Detailnya Detailnya Banyak Disini Ada Boto Boto Terus Disini Ada Apa Ini Lupa Namanya Apa Bar Apa Gue Lupa Lagi Namanya Sini Ada Kayak Astaga Gue Lupa Udah Kita Skip Aja Dan Yang Gue Heran Cuman Satu Kenapa Disini Ada Kaca Dan Jendela Kenapa Coba Nggak Ada Fungsinya Gila Dari Dari Dulu Cafe Pasti Ada Kayak Jendela Yang Gak Pake Disini Kursinya Banyak Dan NPC Dimana Kira Kira Kan Ada Spin Buat Reroller Ada Manager Terus Ada Customer Terus Ada Nurse Terus Ada Lagi Ada Sekitar 5-6 NPC 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 Baka Ditaruh Dimana Kemungkinan Besar Buat Roll Fritz Disini Terus Buat Hacker Pasti Satu Meja Pasti Hacker Atau Tort Namanya Gue Lupa Kita Lanjut Aja Pedang Guys Oh My God Gue Cuman Bisa Namain 3 4 Sorry 4 Disini Tushita Yama Katana Disini Sisi Water Apa ya Waduh Gue Lupa Lain Kayaknya Pokoknya Ada Tulisansi Ngomong Sama Sisi Disini Pendang Yang Gak Gue Tau Ini Ini Apa Ini Ini Gue Gak Pernah Dapet Ini Pedang Gue Lupa Gue Pernah Nyoba Pake Pendang Ini Di Akun Keberapa Gitu Bukan Di Akun Minjem Account Gue Pernah Nyoba Tapi Gue Belum Punya Oke Dan Ini Detailnya Keren Kalian Bisa Lihat Disini Kayak Lebih Tajem Kayak Semuanya Detail Itu Dari Sininya Udah Keliatan Detailnya Gimana Benernya Detail Nanti Efeknya Efeknya Bakalan Direfam Gue Gak Tau Tapi Menjel Sini Keren Mange Ya Guys Itu Mungkin Pembahasan Gue Gue Gak Tau Mau Bahas Apa Lagi Soalnya Cuman Itu Yang Dikasih Fotonya Kalau Misalnya Ada Lagi Yang Gue Bisa Bahas Mungkin Gue Bakalan Bahas Ya Udah Tengah Sucing Jangan Lupa Kasih Like Subscribe Share Ket Teman Teman Kan Biar Kalian Bisa Ikutin Gue Terus Bisa Tekan Tunggu Lonceng Oke See you guys Next Video On Live Bye Tunggu